Halo Sobat BP, Kipra Markis Kido di sektor ganda putra paling mentereng saat bertandam dengan Hindra Setiawan. Pasangan emas arah 2000-an ini menjadi andalan untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. 14 tahun bersama, berbagai pahit dan manis telah mereka lalui. Dan tentu saja yang termanis adalah medali emas Olimpiade Beijing 2008. Sukses bergelimang prestasi, pasangan jebolan Klub Jaya Raya ini akhirnya berpisah di tahun 2012. Well, untuk mengenang pemain yang akrabi Sapa Uda ini, bangku penonton! Jung Jae Sung, Lyong Dae Andin sih baru nyadar, ternyata bintang Korea yang memiliki senyum memikat ini ternyata udah tua ya Sobat BP. Masih aktif hingga sekarang, membuat Lyong Dae emang wajib banget menjadi rival utama Hindra Setiawan. Well, rivalitas antara pasangan Korea, Jung Dang Lee dengan Kido dan Hendra gak boleh dong kita lewatkan. Tahu gak sih, kalau legenda-genda putra Indonesia ini ternyata tidak memiliki rekor bagus saat melawan pasangan Jung Jae Sung dan Lyong Dae. Terhitung dari 13 kali kelas di lapangan, Indonesia hanya mampu menangi 5 laga atas Jung Lee. Sisanya dimenangkan Korea dengan 8 kemenangan. Pertemuan pertama tercipta di Indonesia Open 2006 dan diakhiri di Indonesia Open. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pasangan Malaysia, Govi Sem dan Lim Kim Wah di partai final. Melalui Instagram pribadinya, legenda Denmark ini juga menyampaikan duka mendalam atas kepulangan pemain berdara Minangkabau tersebut. Sungguh berita yang mengerikan mendengar tentang Mark Kiskido yang meninggal karena serangan jantung, kata legenda-genda putra Denmark itu. Salah satu pemain paling berbakat yang pernah ada dalam permainan ini. Senang bermain dengannya selama PBI tahun 2013. Triptoman, pikiran saya bersama keluarga Anda. Terima kasih telah menonton! 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 Tercatat selama masa-masa aktif bermain, kedua pasangan sudah bertemu di dalam lapangan sebanyak 11 kali. Malaysia Super Series 2007 menjadi pembuka pertemuan, sedangkan laga terakhir mereka tercipta pada All England Open 2011. Bertanding dalam 11 laga di setiap ajang, Malaysia tetap mendominasi dengan 7 kemenangan. Sisanya dimenangkan mantan peringkat satu dunia ini. Karena rivalitas yang luar biasa inilah, Kokian Kid merasa terkejut mendengar kabar meninggalnya perai medali emas Olimpia di Beijing 2008 ini. Saya masih terkejut dengan berita ini, hingga sekarang saya masih menerima pesan dari rekan-rekan. Selanjutnya, Ko juga sempat mengenang rivalitasnya dengan Kido yang berlangsung sejak level junior. Siapa sangka jika rivalitas yang terjadi sejak level junior tersebut mampu berlanjut hingga mereka bertarung di tingkat senior. Saya sudah melawannya sejak berusia 17 tahun di kejuaraan junior Asia dan dunia. Kemudian dia tetap menjadi rival utama ketika saya berlaga di tingkat senior. Bagi ko pemain keakhiran Jakarta ini, akan tetap menjadi lawan yang harus dihormati karena kemampuannya di dalam lapangan. Kenangan saat berhadapan di lapangan melawan Kido akan selalu abadi di dalam hati ex-ganda putra Malaysia ini selama hidupnya. Demikianlah tadi beberapa ganda putra legenda dunia yang menjadi lawan terbarat pasangan emas Indonesia, Hendra Stiawan dan Markis Kido. Sungguh benar-benar lawan terbarat ya, Sobat BP. Sampai-sampai Indonesia kalah telat dalam hal head-to-head melawan mereka. Amazing! Sekali lagi, selamat jalan Markis Kido. Aksimu di Beijing akan menjadi kedangan indah bagi kami, para pecinta bulut rangkis tanah air.